Halo teman-teman, kembali lagi dengan Miss Putri di sini Oke teman-teman, bagaimana misi kalian dengan Miss Gabby? Miss Putri yakin teman-teman pasti bisa melakukannya, bukan? Tentu saja, karena kalian ditemani sama mama dan papa di rumah Pasti kalian bisa melakukannya Oke, sekarang teman-teman akan melakukan misi yang kedua Misi yang kedua adalah Bahasa Indonesia Oke, teman-teman akan melakukan misi itu Oke, Miss Putri akan menjelaskannya ya Oke teman-teman Nah teman-teman, coba buku teman-teman dibuka halaman 8 Nah, kita akan belajar tentang ini Nah, teman-teman harus melengkapi nama hewan di bawah ini Contohnya, pada gambar yang pertama itu adalah gambar apa kira-kira? Hmm, yang ada tanduknya loh teman-teman Hmm, itu adalah gambar apa? Ya benar, rusa Oke, jadi kira-kira huruf apa aja yang hilang di situ ya? Hmm, coba kita lihat pada buku bacaan teman-teman Nah, Miss Putri melihat ini dia gambar rusa Oke, rusa itu tulisannya seperti ini teman-teman Rusa Nah, jadi huruf yang perlu kita tulis itu adalah huruf apa? U dan A Oke, jadi teman-teman tulis pindahkan ke sini, oke Huruf U dan A-nya Oke teman-teman Miss Putri yakin teman-teman pasti akan bisa melakukan dan mengerjakannya dengan baik Oke Bagaimana dengan halaman yang ke-9? Nah, di sini teman-teman akan mencari bentuk telinga setiap hewan Oke Teman-teman tapi harus menyesuaikannya dengan huruf ya pada kotak tersebut Oke, misalnya Hmm Gambar ini, ini adalah gambar apa? Kucing Hmm, kalau kucing itu telinganya seperti apa teman-teman? Apakah panjang seperti ini? Hmm, bukan Hmm, kira-kira yang mana ya teman-teman di sini? Telinganya kucing Ayo coba teman-teman cari Apakah ini? Bukan Oke, yang mana teman-teman? Nah, ini dia Ketemu deh Nah, jadi teman-teman harus menuliskan huruf apa ini? Huruf D pada kotak yang ada di sini Oke, teman-teman Nah, mudah kan? Oke Miss Putri yakin teman-teman bisa mengerjakannya bersama mama di rumah Oke Semoga berhasil dengan misi ini Hai teman-teman Itulah tadi misi teman-teman yang kedua Oke, sekarang Kita mau menutup kegiatan kita hari ini ya Oke Terlebih dahulu Kita harus apa? Jangan lupa berdoa Oke Nah Kalau berdoa harus berdoa dengan baik ya teman-teman Muslim seperti ini Kristen seperti ini Buddha dan Hindu seperti ini Kita berdoa ya Terima kasih Tuhan Nampes hari ini Di sini kami sudah menelesaikan misi kami Dan kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya Terima kasih Tuhan Amin Oke Goodbye to you Goodbye to you Goodbye my dear friends Goodbye to you Sampai ketemu lagi Bye Sampai ketemu lagi